Tapi kan aku udah keterima, bu, saya kemarin ikut audisi personal Tiro Macan. Kamu masuk? Masuk kok. Yaudah, nggak apa-apa. Awal masuk Tiro Macan ini, ya aku mikirnya mungkin langsung enak ya. Ternyata nggak dulu. Kita harus ngelewatin proses karantina yang begitu ketat kayak militer. Pagi jam 5 itu kita harus bangun, bersihin base camp. Kita diajarin untuk disiplin ya. Habis itu kita lari 30 putaran, perumahan ini 30 putaran harus lari. Itu kalian ngelilingin komplek? Iya, kalau kita jalan kaki itu nggak dihitung. HP diminta, mandi dikasih waktu. Ijin mau mandi, kasih waktu 20 menit, harus turun lagi. Itu ya kalau kita sepikin ini, nggak sampai turun kita tekan ke bawah. Orang meninggal. Hah? Iya. Amok, amok. Aku bisa ngambil. Nggak bisa dihitung, gimana? Halo, saya Insikrus. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhir-akhir ini podcastnya agak lain. Jadi bintang tamunya itu nggak berdasarkan satu benang merah. Karena berdasarkan dengan apa yang sedang viral dan apa yang saat ini ada di masyarakat. Terakhir, kemarin, saya lihat ada penggoreng kerupuk. Nah, terakhir saya melihat dia memakai baju Cinderella. Di situ ada back sound, lagu Cinderella. Bukan Ian Kasella, tapi oleh satu, kita bilang apa ya? Trio vokal yang saya sudah tahu dari dulu. Sejak saya masih di kampus ITB karena pernah jadi bintang tamu pasar seni ITB tahun 2010. Waktu itu namanya Trio Macan. Dan ini adalah generasi paling akhir dari Trio Macan. Jadi ini, sambutlah, ada Elok dan Dona. Halo. Ada di Bandung. Oh, di Bandung. Katanya lagi sakit. Iya, lagi sakit. Jadi berdua aja. Tapi kadang-kadang kalau seandainya seperti ini terus berdua-berdua sering sakit, harus diganti bukan? Langsung dilihat ya. Atau jangan-jangan ini nggak boleh diobrolin. Nanti tinggal dipotong aja kalau nggak boleh. Nah, tapi bener kalian berdua kemarin, bertiga ya, yang nyanyi. Itu versi yang kalian? Iya, versi Aku, Nanda, sama Sebelum Dona. Itu direkamnya kapan? Dua tahun lalu. Pas pandemi? Iya. Itu viral loh sekarang. Alhamdulillah ya. Iya, makanya. Banyak banget. Bisa viral. Lihat, terus kemarin waktu merekam itu, bareng sama lagu-lagu, apa ya, kalau kita bilang itu lagu-lagu yang dinyanyikan ulang ya. Ada lagu apa lagi selain Cinderella? Ada lagu banyak banget ya. Cinta Sayur Ase waktu itu. Terus Iba Paye juga kita riset ulang. Terus Cinderella. Terus banyak banget, Kak. Sekali produksi yang gitu kan langsung tujuh lagu. Oke. Seperti yang orang tahu dan aku tahu, karena aku kan arek Jawa Timur juga. Dan iya, di Jawa Timur itu, dulu aku artis, sorry, artis nasional, aku malah nggak sepiroah, Pak. Yang apal itu adalah Orkes Melayu OM ya. Setempat yang artis-artisnya itu, ya kita sering lihat. Dan itu lebih terkenal dibandingkan artis nasional. Nah berarti kalian dulu juga di Banyuwangi kan? Iya, di Banyuwangi. Ya terkenalnya di sana dulu awalnya. Iya, kita manggung. Dari panggung ke panggung, kayak gitu. Seberapa sering kalian membawakan lagu Trio Macan jaman dulu? Aku sih dulu nggak sering banget, karena kita ngikutin trennya waktu itu. Oh, dan Trio Macan harus bertiga ya? Oh. Kalau kamu? Sama sih nggak, nggak begitu sering. Malah nggak begitu sering? Nah terus setelah kalian tergabung, ya apa rasanya? Siap. Oh my God. Trio Macan, Re. Tapi dulu sering ini sih, kayak ngedengerin lagu SMS. Oh iya, terus? Yang waktu lagu SMS itu. Oke. Cuman ya nggak nyangka aja. Waktu kalian nyanyi, itu kan juga kadang solo, kadang-kadang kan berdua, kadang-kadang sama penyanyi yang juga dari kota lain seperti itu. Tapi nyanyi bertiga, pengalamannya gimana? Ya, agak berat. Anggil, Re. Karena? Karena kita nyampein kan istri dulu. Kan ini pikiran kita beda-beda. Terus berbagi panggungnya, kadang-kadang kalau kita sendiri kan pengen, wah kita kuasai gitu loh. Nggak. Kita udah dibagi-bagi partnya masing-masing. Dan di Trio Macan itu kan ada leadernya. Jadi kalau untuk koreo kita ngikuti. Oh. Koreo ini katanya dipandu sama koreografernya, personal Trio Macan yang lama bukan? Iya betul, 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 betul. Diajarin kibas rambut, kayang, split. Karena kita basicnya bukan yang gini-gini gitu. Itu kan signature harus ada kan ya? Kibas rambut, split, kayang. Ya itu Pak Ciri Kastrio Macan. Jadi kita harus bisa. Kalian sudah bisa sekarang? Sudah. Kayang juga bisa? Bisa mau ditambahin? Jangan. Split? Split aku bisa. Bisa. Tapi pas sebelum masuk, itu kalian gak begitu dong? Gak bisa apa-apa. Pasti diajarin. Diajarin. Awal masuk kita di karantina dulu satu tahun. Iya makanya itu kan. Berarti kan ada latihan fisiknya. Gak cuma fisik di atas panggung. Tapi fisik juga untuk bisa adegan-adegan yang ajaib-ajaib itu kan. Atraksi. Kita naik ke tempat. Ah ya. Apa sih? Piramid. Iya gitu. Yang jadi di bawah, yang di atas. Gantian apa selalu sama orangnya? Sama. Oh sama? Sama di bawah. Ini yang di atas. Enak lah di atas. Gak itu. Terus waktu itu yang menentukan siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Dari bentuk badan sih. Dari bentuk badan. Sama kekuatan itu tadi. Karena keberanian harus berani di atas. Kan harus kalau di atas kan harus imbang. Maksudnya harus menjaga keseimbangan. Tapi waktu piramid itu, aku gak terlalu mengikuti ini. Yang bawah ikut nyanyi atau gak? Kebas rambut. Oke kebas rambut aja. Jadi pas piramid itu kadang pas di bagian interlude. Pertengahan lagu musik. Oh yang gak ada vokal. Kebas rambut yang atas goyang. Siap sih. Pernah kejadian sesuatu gak waktu melakukan itu? Menjungkel. Mungkin ini pas kekurang pas tumpuannya. Jungkel ngarmah memburi? Memburi. Tapi gak sampai yang jatuh banget. Oh jangan-jangan nada sakit karena itu. Nah itu-itu terus. Iya dia kan yang bawah soalnya. Iya makanya. Dan kanan. Kiri. Kiri. Makanya. Kiri dia. Tapi gak pernah keselew apa-apa. Atau salah nginjek terus pinggangnya jadi ketare apa-apa. Gak pernah sih gak pernah. Aku gak pernah diinjek ya soalnya. Enggak sih. Enggak. Paling kalau awal-awal di bas tuh sakit sih. Iya lah pasti. Karena itu dulu yang paling kita tunggu tuh pas. Triumaceng dan signaturnya itu gitu. Tapi gimana ya kalau menurutku nyanyi aja. Kalian bisa nyanyi berapa lagu kalau sekali manggung? Lapan. Lapan itu kan suaranya seperti itu. Nguasain panggung. Ya kan teriak yang bener-bener ya kan. Apa namanya. Surabaya mal suaranya. Masih ada gak sih? Masih ada kan? Iya masih. Iya makanya. Bener-bener kalau tahu ya. Loh ya itu kan dulu aku kecil nonton begitu. Tapi siapa? Leader ya kalau sekarang? Ini. Menentukan leader itu gimana ceritanya? Itu dari kantor management yang menilai. Ada yang merawang gitu. Boleh langsung aja. Nanti-nanti tenang aja. Ada-ada. Kenapa akhirnya Elok yang jadi leader? Kenapa bunda? Paling tuat gak nih? Kek siang. Paling vokal. Oh paling vokal? Vokal tuh nanya transferan udah ada atau belum? Biasanya kalau nanya transferan sudah ada tanggungan. Emang sudah ada calon? Calon itu apa? Belum ada? Mosok. Sekian lama masa gak ada pasangan? Atau gak boleh diceritakan? Ya emang kau no. Tapi berbicara laki-laki. Aduh. Belum-belum. Maksudnya kalian bersaudara ada yang laki-laki? Ada. Sopo. Dua-duanya. Mas, adik? Kakak. Kakak? Kakak sama adik. Oke. Keluarga itu ada yang penyanyi atau enggak? Enggak. Enggak ada yang pengusik? Enggak ada. Entertainer? Enggak ada. Apa sih bapak? Ibu-ibu. Pertanyaan. Ini salam rambut. Mungkin kalau bapak itu ada ya. Kayak ngegambar, ngelukis. Kayak aku. Tapi kan beda lah. Kan kalau itu kan di atas panggung. Nah, maksudku gini. Sebagai penyanyi itu satu hal. Tapi penyanyi dangdut. Itu kan identiknya keseksian. Dan yang datang ini orang-orang memang istilahnya. Mereka udah siap-siap tuh. Mata dikucek. Enggak pedip-pedip tuh ngeliat itu tadi. Ya kan? Apa namanya? Nyanyinya. Nyanyi tetap pasti bagus. Tapi kan kecantikan. Terus goyang dan semuanya. Orang tua di awal ada keberatan atau enggak? Kalau untuk aku sih. Emang dari awal aku mau di Banyuang. Dari bapak aku keberatan. Terus? Dari kakak-kakak aku juga keberatan. Terus apa kamu itunya? Apa ya? Menemukan titik tengah di antara keberatan-keberatan itu? Ya aku biarin. Loh, sampai saat ini? Sekarang merestui. Merestui. Soalnya ditransfer. Loh ya apa? Loh, enggak salah merestuinya karena kepekso atau karena atau apa? Atau gimana? Enggak tahu. Mungkin udah menerima. Udah menerima. Mungkin jalannya begitu gitu. Oh, tapi apa tanda kalau beliau ini sudah merestui? Enggak komplain. Loh, belum tentu. Kalau sekapo, sepale, sudah bosan. Kalau dulu sering ditegur. Apa-apa? Coba ceritain. Tegurannya seperti apa? Aku sih negurnya ke ibu aku. Gimana ceritanya? Ibu ini ngebiarin. Lalu neng-neng-neng. Terus? Terus, ya enggak suka. Terus ibu ngomong apa? Ya, enggak boleh. Terus? Cari uang. Oh. Terus enggak apa. Masmu itu apa profesinya? Kerja di kooperasi. Oh. Bapak masih tani sekarang? Iya. Ya, terus kalau beliau ini misalkan pergi ke sawah atau apa ketemu teman-temannya, itu tapi enggak mempermasalahkan. Enggak. Kalau Bapak sering cerita gini, tadi pulang ke sawah ada yang bilang, Lek, tadi aku nonton elok loh, Lek. Gitu. Itu. Masa kayak gitu. Orang-orang yang sudah kenal kamu dari masih kecil. Nyanyi dari umur berapa sih? Umur SMA kelas 1 aku mulai nyanyi. Kalau kamu? SMP. SMP. Berarti kalau dunia seni lebih gadawana orang tuamu suka ngelukis itu ya? Mamamu melukis wajah orang ya? Iya. Salon masih ada? Udah enggak. Oh, kenapa? Enggak ada yang terusin aja. Lepas, enggak mau terus? Belum ini sih, apa ya. Belum bisa belajar, belum sampai tahap memotong-motong belajar. Kalau itu kan memang harus, aku tuh tahu tuh, karena adikku dulu juga belajar. Aku harus jadi siampo boy, siampo girl dulu. Ngeramasin. Iya kan? Berapa tahun nanti terus hair dryer. Baru seperti itu. Tapi kamu enggak punya rencana untuk begitu? Rencananya sih begitu. Cuman kan waktu itu kan masih sekolah ya. Jadi masih cuman belajar ngeramasin sama ngeringin doang. Belum yang nyatok orang tujuhnya. Terus motong tuh belum. Kelas 1 SMA, SMP. Apa yang membuat hair dryer jadi penyanyi? Datang ke acara orkes Melayu gitu? Atau nonton di TV? Atau apa? Kalau aku tuh dari TK, itu emang pertama ketahuan kalau punya bisa nyanyi. Itu karena dulu sama ibu guru TK diikutin lomba iseng. Cuman terus ternyata tau gitu. Karena cuman ngikutin keyboard doang. Terus dikasih tau ibu aku, ibu anaknya bisa nyanyi, disupport gitu. Cuman yaudah nyanyinya lagu anak-anak, ikut lomba-lomba doang. Terus sampai SMP ketemu guru saya. Itu ngasih lagu pop-pop gitu. Cuman kan temennya jadinya banyak ya. Dikasih tau. Dan kamu kalau nyanyi pop, kamu gak dapet saweran. Gitu. Kamu gak bisa cari orang. Karena kan kalau desa itu kan identik sama dangdut. Ngerti ya? Aku dari budaya itu kok dulu. Nah itu akhirnya, oh yaudah deh. Cobalah belajar dangdut. Terus kalau ada orang hajatan. Kalau orang Coba itu kan becek ya? Becek. Becek. Becek, terus ada musik. Ayo coba nyumbang lagu, berani gak? Lagu pertama Kelly Hanowo dulu. Apa yuk? Lali aku. Mosa, lagu pertama yang kamu nyanyiin? Kereta Malam gak ya? Kereta Malam? Berarti itu sekitar tahun 2000-an awal. Pokoknya aku masih itu Kereta Malam gitu. 2005-2006 ya? Lupa aku tahunnya. Terus? Yaudah, terus akhirnya kan sering nyumbang-nyumbang, musisi tau, wah kayaknya nih bisa nyanyi nih, bisa nyanyi nomor HP ibu saya. Akhirnya SMP sering nyanyi panggungan, cuman gak sering banget. Karena kan gak sekolah. SMA baru dah sering terus, terus, terus. Jadi kayak nyari uang gitu. Kamu kalau baru dah itu aku curiga kamu pernah merantau di Bali. Kalau kamu gimana diri tanya? Kalau aku sih, dulu emang pengen jadi penyanyi. Terus, waktu kelas 1 SMA itu kan kakak yang nomor 3 nikah. Aku nyumbanglah lagu. Lagu apa? Lagu apa ya? Oh, lagu penyanyi. Lagu OC. Oh, iya, iya. Tapi terkenal di sana itu. Terkenal. Terus, sama orangnya diajaklah nyanyi-nyanyi. Aku ikut, aku seneng banget. Kenapa ingin jadi penyanyi? Oh, satu lagi karena saweran, satu lagi karena itu tadi. Lah, saweran pertama berarti ya dipegang sama ibu apa? Iya, dulu itu SD itu kan diajak sama musik sana. Terus dibayar 50 ribu. Terus, habis itu naik lagi. Tapi kan dari hobi terus dibayar kan rasanya kan melebih. Sekarang dibayar puluhan juta, betul kan? Oh, biasa. Apa yang kalau menurutmu dan kamu, Dona dan Elok itu, Orkes Pelayu mana yang paling berjasa untuk kalian? Kalau aku banyak sih. Banyak sih, Kak. Banyak ya? Karena kita nggak patahkan satu. Jadi kita, waktu aku masih SD juga ada, cuman kan orangnya terus semakin lama, semakin tua, udah nggak aktif lagi. Terus ganti lagi SMP itu ada yang bawa lagi. Tapi itu luar biasa ya. Terus sampai akhirnya kalian ikut audisi ini karena di scouting. Apa kalian datang ikut audisi? Aku dikabarin sama temen. Katanya ada audisi personel di Ramacan. Aku waktu itu lagi ujian, aku nggak ikut ujian. Ujian apa? Ujian sekolah. SMA? SMA. Terus-terus? Aku suka beruai lah. Melalui audisi saya. Ujian sekolah apa? Tanya atau ujian kayak SM itu? Hampir mau kelulusan kok itu. UN. UN berarti ya, UN. Ya macam itu. Terus-terus? Terus melalui audisi saya, aku. Dikuli arah guruku. Lah? Gitu pun? Tapi kan aku udah keterima, bu, saya kemarin ikut audisi personel di Ramacan. Kamu masuk? Masuk kok, yaudah nggak apa-apa. Gurunya sepul. SM amun, nih? SMK Alajar Sempur. Oh, gurumu sepuluh jeneng. Sopul. Wah, kayak... Enggak, sehingga lupun. Tidak, yang... Saya ikut tahu, bu sopul, aku ya. Sek lali aku. Nuh, kok lupa. Ya, nek, bu Arum ada. Itu ada guru favorit aku, bu Yuli. Bu Yuli, bu Arum. Nah, terus kalau kamu, berarti ujiannya... Eh, sorry. Audisinya itu, tahunya dari siapa? Dari manajernya penyanyi di Banyuwangi. Mas Vandra. Oke, terus? Kamu ikut? Audisinya di mana sih? Di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi waktu itu. Yang ikut berapa orang? Kalau aku sih, banyak. Sepuluh lebih. Sepuluh lebih cuma di Banyuwangi, tau. Dan itu karena di banyak kota, kan? Berarti ratusan orang? Iya. Oh. Menurut orang-orang yang akhirnya meloloskan kalian, apa yang membuat kalian itu pantas buat meneruskan? Jadi trio macan. Oh, jodoh kok bundamu? Apa? Ya, bisa. Apa? Kamu yang kamu dengar-dengar itu apa? Ya, bisa nyanyi. Bisa kuyang. Ya, ayu lah. Terus, terus? Masa ikut, dok? Ya, iya, toh. Apa? Selain itu apa? Rezeki dari Allah ini. Don apa, Don? Menurutmu? Apa ya? Bisa nyanyi dulu kok. Ya, nyanyi. Bisa nyanyi. Tahapannya apa aja sih? Itu audisinya itu. Selain nyanyi, nah itu kayak split-split terus, apa-apanya, kayang dan sebagainya itu ada juga? Enggak, itu setelah, setelah udah masuk baru diajarin. Tapi waktu itu kalian sudah tahu bahwa itu termasuk konsekuensinya kalian harus mempelajari gerakan-gerakan yang sifatnya apa ya? Martial arts. Gerakan bela diri. Termasuk juga? Tahu. Masuk tahu schedule-nya, lho. Waduh. Masuk karantina. Oh, iya, coba-coba. Stres. Ya, awal masuk tiromacan ini, ya, aku mikirnya mungkin langsung enak ya. Ternyata enggak dulu. Kita harus ngelewatin proses karantina yang begitu ketat kayak militer. Pagi jam 5 itu kita harus bangun, bersihin base camp. Kita diajarin untuk disiplin ya. Bersihin base camp. Abis itu kita lari 30 putaran ini. Perumahan ini 30 putaran harus lari. Perumahan di? Pintarung. Kantor yang kantormu sekarang ini? Bukan. Ada base camp. Itu kalian ngelilingin komplek? Iya, kalau kita jalan kaki itu enggak dihitung. Harus, lari harus lari. Enggak kosong. Enggak, kan pagi. Oh, pagi. Tetap kan pancet aja Jakarta loh ini. Oke, terus? Itu banyak pohon-pohon. Iya, iya. Setelah itu? Habis itu, habis lari kita eps, habis itu kita sarapan, mandi, berangkat nge-gym sampai jam 12 siang. Terus jam 1 kita latihan, nyanyi sama koreo sampai jam 5. Atraksi segala macam. Terambut harus berapa menit. Itu terambut kok? Enggak pakai nyanyi? Enggak. Berapa hari itu? Dalam 7 bulan. 7 bulan setiap hari? Enggak. Kita enggak dikasih limur. HP diminta, mandi dikasih waktu. Ijin mau mandi, kasih waktu 20 menit, harus turun lagi. Kan ada ibu asramanya. Gokil. Ini kalau maghrib nih ya, kalau maghrib koreo dan belum ditutup nih, dilaporin ke bos. Terus? Harus ditutup, jadi kita kalau mau ajan itu lari-lari, ini nutupin ini. Oh alaah. Hukumannya dikasih poin-poin gitu, ditambahin larinya, kadang, kita kan dapet uang makan ya, kalau kita bikin kesalahan, uang makan dipotong. Ya Allah. Tapi kalian masih dibolehkan jalan keluar atau apa? Gak boleh. Kita di Indomaret dikasih waktu 30 menit. Lah? Dan mainnya cuman ke Indomaret? Oh Allah, kebintar reaksi nggak boleh? Gak boleh. Kita gak boleh. Mungkin kita mentok-mentok ya, belanja ke hari-hari apa lo temat. Ya ampun. Jiwa selebriti kalian selama ini di Banyuwangi apa gak meronta? Iya. Kan waktu itu kan mumpung. Kabur. Pernah kabur, Kak. Saya ngerti saya kabur lagi. Oh no. Pas zamanku ya, itu tuh emang lagi. Berapa orang sih yang akhirnya ikut di tempat itu? Tiga orang. Iya, tiga orang. Loh saya kabur seapa? Telu-telu, Nek. Telu-telu ini ke seapa? Aku. Nanda sama sebelumnya, sebelum dona ini. Diajak lah sama si sebelum dona ini, diajak. Kaburlah yuk. Diajak ke Cibubur. Aku gak boleh. Jangan ke Cibubur. Aku bawalah ke rumah saudara. Ini hape kan di tas Ibu Asrama. Kabur itu kabur untuk selamanya? Atau kabur maik dolin? Kabur untuk. Ini stress, sendasku. Soalnya lagi tukaran dari Ibu Asrama. Ibu Asrama siapa sih? Mimi. Beliau ini siapa? Mimi itu? Ibu Asrama yang ngejagain kita, yang ngedidik kita. Oh, bukan si Mbak Asrama? Iva ya? Bukan. Mami Iva itu datang ketika dari jam 1 sampai jam 5 itu. Koreo sama koka. Oh, iya, iya, iya. Stress aku re. Terus? Iku, ya wes, stress wes. Di Cak Kapurah, ya wes. Akhirnya aku bawa ke kantor. Dimarahin lah. Oh, nada tinggi tuh. Geberak, mucak. Terus? Si itu dikeluarin akhirnya? Enggak, dia dikeluarin karena ya itu. Bukan itu. Bukan karena kabur. Oh. Lah terus, apa yang membuat kalian akhirnya mau lagi dinegokah peraturannya apa ya apa? Enggak, tetap diambil. Duh, bikin kontrak. Kok di dendok, koreo sama. Lah, dona itu maksudnya kapan? 2022. Setelah dengan kabur? Mas enak koreo. Ini udah enak, kan? Udah enak. Iya, soalnya ya masa mau karantina lagi? Mau emang. Enggak kan? Ya udah. Enaknya apa? Maksudnya gak ada karantina kamu? Enggak. Oh, tapi kamu ikut audisi? Atau kamu discoting? Ikut audisi. Ikut audisi, tapi waktu itu kamu gak masuk? Tertutup audisinya. Oh, tiga orang itu terus kamu jadi runner-up gitu seperti itu? Atau gimana? Pokoknya itu gimana sih? Belum, yang personil satunya tuh belum dikeluarin, tapi aku udah Kamu udah masuk di training? Udah dicari. Udah dicari. Diam-diam tapi tersembunyi gitu. Sembunyi. Agustus kan? Iya, Agustus. Tujuh bulan loh. Ini saya gak tau ya, coba para wota disini, ini lebih berat dari JKT-40 atau enggak nih? Iya, makanya. Parah ini udah. Tapi kalau JKT-40 yang aku tau gak ada gerakan split sama Kayang sih ya. Itu harus bisa split. Itu ya kak, kalau kita split gini, gak sampai turun, kita tekan ke bawah tuh. Berarti sebelum itu kamu gak bisa split? Gak bisa. Gak bisa. Awalnya kita yang gak bisa nyetekin kompor, kita bisa. Yang gak bisa goreng. Oh, termasuk bahkan kemampuan-kemampuan. Iya. Masa kita harus mandiri, gak boleh ngelondiri, kita harus cuci bagi sendiri. Orang itu seolah beranggapan menyanyi dangdut, ya kan? Cuman bisanya minta saweran atau apa. Tapi tujuh bulan loh. Wih itu idol pun kayaknya gak begitu loh. Potong rumput kak, kalau di depan rumput panjang suruh motongin, gak boleh manggil orang meskipun kita mau bayar gak boleh. Serius? Harus sendiri. Berarti upik abu gitu, pakai, gak kayak begini nih berarti. Iya, enggak. Gak apa, kayak babu aku reng. Loh, berarti kalau saat itu, misalkan ada orang, misalkan aku tuh, datang ke base camp, aku gak akan mengenali kamu sebagai trio macan ya berarti. Tak pikir kamu pegawai yang disitu memotongi rumput. Betul. Bener-bener. Bikin stres. Misalnya ada rambut disini, rambut siapa ini? Ya masuk rambut rambut terontok kan gak apa-apa sih. Gak boleh, misalnya ada tisu setitik apa, kotoran gak boleh. Itu rumah sebesar apa harus dijaga itu? Seperti itu. Besar tapi horor. Tapi sekarang ini kamu nanti pulang ya pulang ke sana? Enggak, kita udah masing-masing. Oh, disitu berarti selama tujuh bulan itu? Iya. Lah, pas dona masuk, berarti selain ospek itu, kalian berdoa nge-ospek dia dong, enggak? Enaknya dona. Baik sekali, jadi seniornya. Terima kasih. Oh, iya, iya, iya. iya, kebayangnya aku kayak JKT40 kan ada trainee-nya itu dan sebagainya. Wih, tapi luar biasa loh. Nah, terus sekarang ini, tapi kalau sekarang udah gak kayak dulu lagi ya? Enggak, enggak. Sudah bebas sekarang. Nah, kehidupan di luar ini, gimana dengan kehidupan percintaan? Wah, angelra itu bisa ditanggap. Aku gak cinta-cintaan apa. Lah, dulu, dari dulu, gak pernah punya pasangan? Pernah. Pasangmu gak pernah cemburu? Iya, anek cemburu. Tapi harus profesional dong. Ini nyanyi-nyanyi dengan nyanyi ini kan pasti penontonnya mayoritas laki-laki toh, yang paling depan-depan ini tadi. Digoda-godain kan sesuatu yang, wah, wis gak, inilah ya, orang Jawa wis kondal lah ya, gak kondal ini. Bener-bener kayak, yaudahlah, tapi apa yang membuat kalian itu, akhirnya menganggap itu sebagai, kayak apa ya, sudah makanan sehari-hari? Resiko sih itu, maksudnya kayak, yaudah, kita bisa mengatasinya gitu. Apa yang paling, ini ya, paling kasar pernah dilakukan orang? Gak pernah sih ya. Gak, kata-kata atau apa? Gak pernah? Gak, gak pernah. Paling kata-katanya, minta WA ya. Kalau ntar rekening sih enggak. Oh, dan terus, sekian lama ini berarti sering dong, manggung kayak gak di Jakarta, tapi kayak di Kalimantan, iya kan, dan sebagainya. Kemarin 2 minggu gak pulang, kita di Kalimantan Barat. aku yakinkan pasti banyak, juragan-juragan, apa namanya, ya, udah nikah aja sama anakku, kalau enggak nikah aja, jadi istriku yang kesekian gitu. loh, 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 loh. Gak, gak sih kemarin. Gak ada. Eh, ada itu loh. Si itu, si playboy itu loh. Si itu loh, bilang ke aku, aku suka sama kamu, bilang, aku suka sama kamu. Ada itu sih orang. kecil banget. Kayaknya, apa tuh, gendeng. Loh, kalau orang jatuh cinta kan memang seperti gila. Tiga-tiganya disukain. Ya, siapa tahu kan bisa rukun. Gak bisa. Gak, kan bisa aja tuh. Tapi, hal seperti itu, berarti kan sering. Maksudnya, sesuatu yang hal-hal azim loh. Orang datang, terus kemudian menyatakan perasaan. Maksudku tuh gini, bukan artinya aku membedakan ya, profesi menyanyi dengan genre, yang berbeda. Tapi, karena dangdut itu, orang pasti melihat keseksiannya, dan sebagainya. Sehingga, orang itu kan, merasa mungkin dia bisa mengungkapkan, keinginannya untuk, apalah, memberi istri atau apa. Kamu deh kayak itu. Aku, ya sering, di, merah-merah, aku suka sama kamu. Aku cuma ngeresponnya. Aku pedih loh. Kalau merah-merah diculek, ya apa aku? Enggak lah, kalau diculek, Kalau misalkan ternyata dia orang kaya, terus ya sudah mapan, terpandang, ya kan? Terus seperti itu. Nah, kontraku berapa tahun ini, di manajemen ini? 10 tahun. Nah, yaudah, gak apa-apa, tak bayarin 10 tahun. Kamu jadi istriku. Kamu, aku sih tetap inginnya berkarir. Kalau aku tetap berkarir. Karena aku juga dapat duit kerja. Ya, itu sesuatu yang memang, ya tetap beda ya. Tapi cara menolaknya gimana? Kalau seperti itu. Adanya pernah, ada yang ngajak nikah. Kamu mau gak nikah sama saya? Terus, aku masih mau pengen berkarir. Aku bilang, kamu keluar tiramacan aja. Terus aku jawabnya, aku pengen berkarir. Aku tetap pengen berkarir. Terus dia maklumin, udah udah. Duna gak pernah? Enggak sih. Ah, enggak cerita aja ini. Enggak, dia pernah amat loh, aku nanti gak mau liat matanya, tapi liat hidungnya. Gak nih, aku dibaca, makanya liat hidungnya tuh, gak berani liat. Kita liat kartunya aja, kalau gitu. Kamu aja. Ini tentang apa, Kak? Oh, bebas. Tentang triomu acan aja dulu. Sisa usia bisa. Oh, coba. Takut. Tentang triomu acan dulu. dari ujung dulu. Silahkan, diacak dulu. Paca deh, aku gak isau. Sekoseng nong sih tuh. Aku yang nong. Senioritas ya kan. Oh iya. Ya Allah, aku gak bisa tapi loh. Itu bisa. Eh loh 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 loh. Tentang triomu acan, harus diga-giganya. Loh kamu? Loh gak? Kamu kocok dulu. Kamu kocok. Kocok sih. Kocok-kocok. Oh iya, cepet sih. Aku tadi kan gak. Paling banyak paling bisa di otak-otak. Apa yang mau ditanyakan? Tidak macan. Tidak macan ke depannya 2024 seperti apa kakak? Coba ambil. Dari mana aja? Bebas. Sini, gini. Sekarang dong. Berarti ini kalian sudah tahun ke-3 ya? Atau ke-4? Jalan ke-4. Ke-4 ambil kartunya. Tunjukkan ke depan. Cak, 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 cak. Aduh. Apa itu? Apa itu? Orang meninggal. Hah? Kenyalur lagi? Ah, mau-mau. Tidak ada yang hasil. Ah? Bunda. Gak bisa diganti loh gimana? Ah, aku mau. Lelah, ya itu gimana? Enggak, ini beneran. Lelah itu orangnya coba lihat. Merem atau melek? Merem. Lah iya. Cucok, mau laku-laku. Lelah. Loh. Loh, Pak. Oh iya. Loh, benar itu gak gini-gini. Aku ceritanya. Gimana? Jadi kartu tarot itu, kita gak bisa bohong. Oh iya. Karena gambar kartu tarot seluruh dunia, kalau yang versi ini, itu akan sama. Pengartiannya juga aku gak boleh ngarang. Jadi, ini kartunya ada angka empat kan? Bisa diganti. Oh iya, empat. The four of swords. Empat pedang. Sebenarnya bukan manusia. Ini tuh patung. Jadi kalau di Eropa Abad Pertengahan dan sebelumnya, itu kalau makamnya raja, itu ada gambar patungnya dia. Di atasnya. Nah, ini sebenarnya patung makam raja. Dan ini ada tiga pedang yang digantung. Satu pedang ditaruh di sebelah makamnya ini tadi. The four of swords ini tuh artinya, meminta kalian, untuk kalau dibilang itu usahanya itu selama ini sudah maksimal. Enggak usah terlalu ngoyo. Coba rehat sekejap. Tapi tetap pedangnya itu ditaruh untuk siap-siap melakukan sesuatu. Dan ini juga melambangkan bahwa satu pedang yang diistirahatkan ini, ini akan digantikan sama pedang yang lainnya. Aku paham. Kok iso pas yuk? Iya. Tiga pedang loh. Oh iya ya. Satu pedangnya istirahat. Nah, berarti, dari kartu saya, sebentar lagi, kamu gak akan jadi member baru lagi. Karena ada yang lebih baru. Serius? Lagi. Kok iso yuk? Lembo. Ya, harus tunggu kabar terbaru. Nah, ini tepat banget. Ini akan genep tiga lagi. Kamu kok bisa mengambil begitu? Kok bisa pas ya? Nah, itu tadi makanya. Takdir. Lembar. Nah, ini berarti pertanda bahwa dalam waktu dekat, akan ada satu member lagi. Nah, aku gak tau nih yang terjadi sebenarnya apa. Sakit atau dialah. Ya, tenang-tenang. Nah, kamu masih ngambil. Tuh. Dan satu lagi memang diistirahatkan seperti itu. Artinya sekarang pun, kalian ini mungkin panggilannya ya, ya sudah. Orang harus menerima dulu dengan kondisi formasi dua dulu. Tapi gak lama lagi. Nanti, piramid itu udah gak edisional lagi. Aku rasa jawab. Nah, sangat luar biasa. Mungkin saja terjadi. Bisa saja datang dari selebriti atau orang yang memang ya itu dari kalau tak lihat sih nanti kita lihat ya. Tapi kalau seperti ini belum terlalu jelas. bisa jadi lucinta luna juga bisa. Langsung. Langsung banyak grupnya. Suaranya oh, 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 oh. Ayo, ambil lagi. Dan, kita akan lihat membernya ini datang dari mana. Kalau yang terakhir kemarin dari ini ya, Tanah Pliangan kan. Nanda. Oh, iyalah. Kita akan lihat nanti akan dari mana. Coba ambil. Ayo, satu. Ayo, bebas. Ayo, ayo, ayo. Merem, merem, merem. Aku merem ya. Eh, agak sini gak apa-apa loh. Bebas. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya. Aku agak, aku agak sana ada. Nah, benar-benar yang paling lucung. Apa itu? Apa, Kak? Gampangnya gue alih. Kirain, kirain emang dia begini. Gak, iya. Apa itu? Apa ini? Ya, oke. Loh, pedangnya banyak banget. Nine of swords. Itu gambar tentang ke, apa ya, kalau orang bilang itu durability. Kekuatan kita. Gambar tentang kemampuan kita untuk menahan sebuah keadaan yang tidak semua orang akan bisa menghadapi. Jadi kalau menurutku, menjadi seorang penyanyi dangdut, apalagi member Triwomacan, itu gak untuk semua orang. Terlebih lagi, mungkin bukannya saya di sini itu, apa ya, rasis ya, atau ini ya. Ini terdengar seperti itu karena aku wong Jawa Timur bisa. Tapi sepertinya kalau gak wong Jawa Timur itu memang agak rodoang ya. Secara mental, ya kan, kon gunting rumput, ya kan, nutup korban. Kakak, yang kira-kira apa? Kita ngebersi in pelik kucing. Nah, iya kan. Itu kan sesuatu yang kalau aku bilang, gak semua orang itu bisa melalui hal itu tadi. Jadi kalau bisa aku pastikan, sepertinya loh, sepertinya ya. Aku mohon maaf ya, dari manajemennya ya. Kayaknya orang Jawa Timur lagi. Tidak temenan-teman, Kakak. Loh, ya temenan. Temenan-teman. Coba kita lihat, nanti auditornya di sini, coba kita lihat apakah betul atau tidak. Dan untuk penyanyi dangdut dari Jawa Timur, kalian siap-siap untuk jadi salah satu dari member Triwomacan. Nah, kira-kira pertanyaanku, kalau kalian mau member baru, yang kayak apa membernya? Membernya yang, apa ya? Yang bisa. Bisa kalian suruh-suruh? Oh, bukan dong. Atau apa? Maksudnya yang, ya kalau bisa, yang bisa mengerti satu sama lain. Terus? itu normatif tadi, mengerti satu sama lain. Kalian itu sejak ngerti. Loh, bukan. Ya, ngerti. Tapi maksudku gini loh. Kalau namanya wanita itu kadang-kadang kan merasa dibandingkan dengan orang yang lain. Dengan wanita yang lain. Kalian ini sering merasa gak ya? Kayak kamu misalkan, Dona kan lebih cantik dari aku. Nah, misalkan kamu, iya, itu si Elo kan juga lebih langsing daripada aku. Nah, ada perasaan begitu? Enggak sih. Karena kalau iya, karena kan yang berikutnya nanti otomatis kan, wah, kalau sebagai seorang wanita, moga-moga, bukan yang cantik gitu. Nanti aku ke, apa namanya, saingi. Atau ya apa? Coba cerita. Renak ya? Enggak. Tenan-nen tak? Tenan. Soalnya senang dari ini, kenapa ya? Maksudnya, kita tahu, kayak aku tahu, oh, bodinya bagus boleh. Ya, memang bagus bodinya. Nah, iya. Tapi yang, makanya yang baru ini nanti, kalian akan, ini enggak, pas nanti audisi misalkan, coba kita punya lima member nih, kalian pilih. Nah, ya kan? Kayak enggak mau yang lebih cantik, lebih ini. Enggak sih, lah aku. Malah lebih bagus kalau lebih bisa melengkapi. Karena kita ada gerak. kalau menurut kalian, yang melengkapi seperti apa? Keunggulanmu apa? Keunggulanmu apa? Yuh, tak tanya. Dia enerjik sekali. Loh, aku enggak tahu kok kamu, enggak komentarin awakmu, dewee. Enggak, maksudnya, dia kan, dia kan ini, apa namanya, uh, goyang, dia itu. Ya, tapi kan bisa aja kamu peres, muci-muci lah. Enggak, aku tanya, kalau dirimu sendiri, kelebihanmu apa? Ini beneran. Kalau menurut, bukan kelebihanmu sendiri. Kalau menurut pandangan saya, menurut pandangannyamu, vokal. Saya di vokal, tapi saya kurang bisa goyang. Aerobik, oke. Iya. Kalau ini, dia enerjik sekali. Nah, tapi vokalnya kurang? Enggak, bukan itu maksudnya ya? Enggak, 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 enggak gitu. Enggak kurang. Dia enerjik. Berarti kalian pengen, si member berikutnya, ini yang seperti apa? Ya, suaranya oke, goyangannya oke, visifnya oke. Loh, ikulah sempurna sih. sempurna. Pokok yang bisa ngelengkapin deh. Tapi ada enggak sih, satu pengkarakteran, kayak misalkan, jaman dulu, oh, si jaman dulu ada mami ini, ini, itu karakternya, kalau yang ini tuh, oh, kalau dilihat kayak wanita yang, binal gitu ya kan. Yang satu lagi, oh, ini wanita yang keibuan. Apa wanita apa, atau semuanya tuh, jadi bodoh-bodoh aja. Ada enggak bagian karakternya seperti itu? Pembagian karakter itu, enggak sih, enggak bisa di, enggak bisa di, kamu kalau ini harus gini, enggak. Kita kayak, yaudah ini begini, aku kayak begini. Kamu tuh kayak seksi gitu. Menengat lu, menengat lu ya? Emang begitu. Nah, menurutmu dia kayak apa? Tuh kan bingung, enggak isu jawab lo. Ini ada kejutan, jadi aku pengen langsung nanya, pendapat tentang kalian dari, Nanda, sementara telpon dulu. Hah? Boang. Mungkin aku, aku. Sudah, sudah, kita lihat masa depan. Kalau aku lihat itu yang akan terjadi, dan ya, kayaknya untuk orang-orang yang bisa menahan, ini tadi, satu, ya kan, bukan, bukan mengada-ada ya, kalian itu dilatih sedemikian berat. Karena memang akhirnya ekspektasi penonton, ekspektasi orang yang ngundang, ekspektasi dari publik, itu pasti keras banget. Apalagi ya, mengingat, halo, apa kabar sosial media? Pernah dibully di sosial media? Nah, itu kan melebih, motong rumbut, ya kan? Motong rumbut lagi. Apa yang pernah paling buruk, dialami? Dionek ke apa? Istilahnya dilok kayak gimana? Dilok kayak. Apa ya? Pengenian ini sempat diujat. Apa? Ya, tentang iku. Gwil kan lo wangnya iku. Kak, ya diujat, aku tuh, dibilang, kamu tuh ngerebut, ini ya, si ini, gitu loh. Penyanyi? Ngerebut dari? Dari si ini, gitu. Padahal enggak. Dia yang datang. Lihat itu sih gimana? Maksudnya kalau gak ngerebut kan, dia yang datang berarti. Sebenarnya mereka itu enggak pacaran. Oh. Yang pacaran tuh, ah. Oh, ya, ya. Aku enggak. Ya, ya, ya. Tapi aku selama ini enggak pernah klarifikasi apa-apa. Nah, untuk kali ini, untuk pertama kali di channel ini, silahkan. Aku enggak sebut nama, jadi kan enggak apa-apa ya, Kak. Ya. Ya gitu. Nah, intik lagi dikasihmu. Ya, sebenarnya aku, sama dia emang ada hubungan. Terus, dianya tuh sempat, ngilang, satu bulan setengah dia ngilang, terus dia balik lagi, nilang maaf ke aku. Ya, terus? Terus, pas awal ngilang itu, aku tahu-tahu, di sosial media, ya, mereka itu begini. Lagi rame. Lagi rame. Terus, yaudah, aku biarin aja ya. Aku biarin aja, aku ikhlasin aja. Terus, dia datang lagi, minta maaf, minta maaf. Ya udah, ya, go blog ya aku paling. Konten paling. Or, aku sama di... Ya, bukan kamu. Yang dia gini tuh konten paling. Kayaknya sih. Tapi aku enggak tahu ya. Enggak tahu konten. Dulu sih awal-awal, coaknya harusnya. Dulu sih awal-awal aku jalan tuh, dia pernah nawarin, mau dipublish. Terus? Aku nemu. Mungkin sakit hati karena itu, gak? Ngurah, toh. Ngurah. Saiki apa ini ya? Hubungannya? Biasa, wengi nelpon, pala. Suwi, suwi gak ngabari, soalnya, kapanan ini aku ngomong UW saya. Enggak usah dilanjutkan. Sempat rame. Soalnya dia juga, klarifikasinya tuh kayak, seolah-olah aku yang ngejar dia. Oh. Jadi, aku gak sebut nama kok, santai. Dan gak ada status-statusnya tetap single kan sekarang? Iya. Kamu gimana? Ini aku ditelepon loh. Terus? Jadi, dia ngomong Jakarta katanya. Aku bilang, aku di Bali, aku bilang gitu. Terus? Oh, yaudah. Assalamualaikum. Walaupun salam. Eh, hanya sebatas kabar. Itu loh, lo panggilannya saya. Sampai? Sampai. Tuh-tuh, nanti telpon apa? Sayang. Hah? Tulisannya. Oh, jenengnya asli. jenengnya asli. Dan foto ini si aneh. Oh. Ayo, sekarang pengakuan. Klarifikasi apa yang bisa aku berikan? Aku, klarifikasi apa ya? Apa? Dia tau, dihujat kan? Iya. Enggak, enggak parah-parah. Apa, misalnya? Apa ya? Misalnya, kalau kamu awal masuk ke rumah macam itu kan dihujat. Oh, iya. Enggak, itu kan yang ngujat ini. Keluarganya si itu. Yang aku gantiin. Itu emang kurang pegawai. Sengaja nginggat? Iya. Kan yang aku gantiin itu mungkin enggak terima tau apa keluarganya itu. Oh, terus. Ngujat pake akun sendiri lupa ganti nama. Kan jadi tahu. Enggak tahu kan. Aku padahal diem. Aku enggak pernah nginggol, enggak pernah apa. Ducat lah, Rata. Ducat aku diem. Diem juga. Tapi terus ngebawa dia. Nah, dia ini kan api-api berapi-api. Udah, sobat-sobat. Bener-bener luar miat ini cerita gini. Tenan. Oh, ini khusus di channel KD. Karena kan kamu cerita nggak cerita, pasti akan terbongkar di sini. Iya kan. Tapi kalau menurutmu, dia akan balik lagi atau enggak? Feeling, feeling. Enggak lah. Punya jodoh atau enggak? Bakal punya jodoh sama dia atau enggak? Aku enggak mau. Enggak tahu. Coba lihat kartu dulu. Oh, jodoh. Jodohan kartunya. Aku tuh dulu pernah mikir. Aku yakin kamu suatu saat bakal nelfon aku lagi. Mau nelfon. Iya. Makanya. Terus sekarang feelingnya. Mau dilihat enggak ada jodoh apa enggak? Ayo lihat. Kita lihat ya. Lihat. Tergantung, hangman. Jadi kalau seperti ini, biasanya hubungannya ini tuh enggak akan pernah resmi. Tapi ada terus lama-lamanya. Jadi nanti sama dia, sama siapapun, dia tuh akan terus kembali lagi. Ikut, ikut. Kembali lagi. Aku nemoh. Nah, kan tergantung kan dirimu. Mau atau enggak. Tapi intinya dia ini akan terus tergantung oleh cintamu. Oh, lelele. Hai, hai. Kawas. Loh, kita lihat nanti. Iya kan? Siapa tahu nanti udah nelfon. Mas Den, aku mau klarifikasi. Nah, ya kan di sini ngomong nanti. Nah, ya. Mas klarifikasi-klarifikasi ya. Yang katanya pacaran? Sekarang statusnya apa? Raro aku. Oh, tidak menghibuti. Tidak menghibuti. Ini penyanyi pisang, Bo. Amu, aku kena serang. Penyanyi kape. Oh, oke. Kamu berarti dihujat cuma itu saja? Si personalnya sebelumnya tetap nyanyi? Tetap kayaknya. Dan yang hujat bukan dia, tapi dulu, Re? Masih. Oh, gitu. Ya ampun. Nah, setelah ini kira-kira ada keluar single baru atau enggak? Insya Allah bulan depan. Coba ambil kartunya. Akan seperti apa? Single-nya boleh ketahuan judulnya atau enggak? Enggak. Ini masih rencana. Oh, masih rencana. Coba ambil dulu. Gantian, Re? Loh, kan aku udah. Apa itu? Eh. Nah, apa itu? Loh, kok? Dejariat ini, orang ini ngendarain seperti kereta kencana yang kenceng seperti itu. Kayak sindirilah. Oh, ya. Nah, kalau kartu ini muncul, artinya apapun yang ditanyakan itu terjadi dengan tanpa dirasakan, cepat sekali, dan apapun yang menghalangi ini ditabrak. Jadi, kalau aku curiga nanti akan ada member baru, terus ada single baru ini tadi. Iya, manajernya ketawa. Kenapa tuh? Kenapa ya? Gira-gira Jawa Timur lagi. Kak Arro, aku. Nah, kenapa Kak Arro? Kayaknya itu ini. Eh, asem. Caram. Apalagi yang mau ditanyakan? Tentang apa? Astro ada dolar. Gak, gak, takut. Apa sih ya? Ayo, kalau mau ambil. Apa? Apa? Gak kamu aja. Ini, tentang triomacan bakalan naik kayak gitu loh. Bisa kan ada tuh kayak, dulu kan zamannya Pak Penge. Boom, boom, boom. Gimana? Coba. Atau gimana? Ayo, gantian, Pak. Ayo, ambil. Merem, merem. Palingnya. Gini aja. Gak usah merem-mereman, aku susah. Gawis. Oh, kebalik. Loh, ini apa? Ah! Apa sih? Maaf, rambut. Apa? Karena gak pake baju? Iya. Oh, enggak. Gak penting itu. Gak masalah. Nah, ada satu cerita. Jadi, Tahu ajang pencarian bakat Asia's Next Top Model. Itu salah satu pesertanya. Itu kan syuting di Singapura kan? Pas lagi break syuting, dia tuh jalan-jalan ke kayak pasar malam. Dibacain kartu. Terus kemudian dia bilang, Wih, masa depanmu cerah loh. Kamu akan jadi juara. Oh, bercanda gini-gini. Simpen kartu ini buat bukti nanti. Fotonin kartu ini. Tahun ini, Terema Can viral. Ada kejadian yang sepertinya berhubungan dengan teknologi. Satu aplikasi di masa yang keginian ini tadi. Membuat nama kalian itu viral. Sama kayak kemarin itu, Masak Rok, apa kerobok itu. Nah, ini akan terjadi. Kira-kira kalau lihat dari bintang, ya harusnya sih sebelum penghujung tahun ya. Nah, tapi viral itu harus kalian segera ngulung lagi. Jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Karena kalau enggak itu akan redup. Sinarnya akan hilang. Nah, kalau aku lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin sekitar Agustus, September lah. Akan terjadi satu keviralan. Ya, kalau enggak meset-meset. Nah, berarti member baru itu harus segera ditemukan. Biar trio nih, temenan trio. Tenanan. Kakak kok ngomong ke member baru emang mau digantikan? Nah, aku melihatnya begitu dari kartu. Bukan aku loh, kartu yang bilang. Iya, Mas. Makanya. Dan aku melihatnya itu loh. Enggak tahu ya, benar atau enggak. Karena beneran ini, kalian enggak pernah ngomong juga kan, Jawa Timur atau enggak. Tak lihat kok Jawa Timur bisa. Karena kalau ben, itu tuh entah Ahmad Dhani atau bilang siapa tuh. Atau Lok Zelebor ya, bilang. Ben itu jangan ngaku ben nasional kalau belum manggung di Jawa Timur. Terutama di Surabaya. Gorong tahu di Uncali, Gorong tahu di Bengwa Ikon Modun. Itu kalau belum di sana, jangan ngaku ben nasional. Jadi memang ujiannya ada di sana. Nah, kalau kulihat, itu yang akan terjadi. Amin. Nah, kalian jeniornya. Ini adik baru harus diajak. Dan kekuatannya baru akan muncul setelah itu tadi ketemu itu bertiga. Karena kalau kalian enggak bisa seperti itu, berdua ini oke. Tapi tetap triomacan itu, marwahnya itu harus bertiga. Ya kan piramid itu harus ada dan harus member, bukan additional gitu. Benar. Ayo, apa lagi? Terakhir-terakhir apa? Kartu apa? Mohon ditanyakan. Apa ya? Nikah berapa kali? Anak ada berapa? Umurmu berapa sih? 22. Kamu? 22. Oh ya, masih lama lah. Apa nih? Nikah baru umur 50 nanti. Aku. Kecanda. Duit. Duit. Oke. Satu-satu. Ambil dulu. Satu-satu. Kenapa satu-satu? Duit itu emang dikumulin jadi satu. Enggak. Aku bisa. Ah, mau aku bisa. Aku kan udah, Haji. Coba kamu. Emang kamu melihat sendiri, tahu bisa ngerti. Nah, tunjukin. Itu artinya bagus. Kekuatan. Strength. Jadi, sakjani kamu itu, itu bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Tapi kamu itu terkadang takut untuk dalam tanda kutip menginvestasikan sesuatu. Artinya apa? Misalkan disodori kontrak, aduh kok aku lagi kesuaihan kontrak ya apa? Kamu terlalu fokus kepada resiko dibandingkan kemungkinan keuntungannya. Mungkin ada sesuatu di masa lalu yang buruk, permasalahan uang, yang membuat kamu itu jadi ketakutan. Pernah ditipu, uangnya dibawa pergi, dihapusi. Kemarin tuh wangku dibawa kabur. Sama itu loh, mantan manajer Tino Macan. Piro sampai piro? Tidak, pokoknya. Pokoknya lah, Rahasia. Artinya apa? Ini hilang kecah ini, kok. Nah, ini nonton kok. Tapi Kak Tak lihat itu memang artinya apa ya? Kamu itu gara-gara hal seperti itu. Jadi takut untuk menginvestasikan uangmu, padahal uang itu hanya akan bisa berkembang kalau kita menginvestasikan. Kalau enggak, ya wis, uangnya semuanya-semuanya naik. Seperti itu. Jadi kuncinya itu. Pengen coge, itu yang harus dilakukan. Dan jelas sebelum umur 30, kaya, terkenal itu sebenarnya bukan masalah. Tapi di saat bersamaan, kalau kamu tidak hati-hati, percintaanmu ini akan terpuruk. Jadi kamu seakan-akan itu hidupmu harus memilih. Kalau keuangan tinggi, percintaan terpuruk. Kalau percintaan bagus, uangnya agak kurang. Nah, ketemu titik tengahnya nih loh. Kamu harus nyari itu. Aduh. Ayo, Don. Wah, takut aku. Ini aku milih. Loh, apa ini? Apa ini? Kebalik, kebalik, kebalik. Kebalik. Kenapa? Saya kena hati kamu diputusin. Oh ya? Ya. Ini apa? Gini, nanti semua ini silahkan difoto. Dicari tahu karena ada artinya masing-masing. Dan aku nggak mungkin bohong. The Tree of Source. Ini kartu tentang kenangan masa lalu yang terus mengikuti. Wah, tuh pacarmu nantan. Kamu nggak? Nggak, ini kenangan masa lalu apa dulu? Persintaan. Percintaan. Bawa hati, yuk. Cinta tuh maksudnya kayak mantan gitu. Kok mantan? Siapa mantan aku? Bukan dong. Loh, ya kan kamu mungkin nggak ngerasa pacaran sama dia. Tapi dia kalau merasakan memiliki. Lah, enggak deh kayaknya. Tapi gini, gini. Intinya adalah percintaan itu nggak harus gini loh. Aku suka padamu. Aku juga suka. Nah, nggak begitu. Tapi bisa saja perasaan ini sudah muncul. Kamu nggak pernah ngomong. Dia nggak pernah ngomong. Tapi saling merasakan. Lah, dan itu bisa juga cinta yang jauh sebelumnya. Tahu pupi love. Pupi love itu cinta monyet. Bisa zaman dulu. Artinya apa? Asmaramu di masa lalu, itu selalu catch up sama kamu. Mengikuti kemanapun kamu pergi. Mungkin kamu sekarang nggak mengakui. Nggak tahu aku. Tapi, kamu akan langsung tahu saat. Misalkan ada cowok deketin kamu. Kok nggak jadi? Deketin lagi, kok nggak jadi? Deketin lagi, nggak jadi? Tiba-tiba umurmu sudah 30 tahun. Waktu kamu menanya. Kedukun. Mbah. Kalau kita nopo tambah. Mumput paceng-paceng tambah lah. Itu artinya. Bukan karena kamu itu nggak laku. Tapi saat kamu ketemu dengan seorang pria. Otakmu itu secara tidak sengaja itu membandingkan dengan seorang atau beberapa kenangan di masa lalu. Yang membuat kamu, terus nggak sih lah. Nanti aja lah. Jangan dulu lah. Seperti itu. Nah, itu yang menghalangimu untuk dapat sebuah perasaan cinta yang mengasihi. Dan perasaan yang kalau menurutku itu akhirnya memberikan sebuah kebebasan finansial. Ini kartu untuk menggambarkan kalau artis lainnya, Luna Maya. Luna Maya? Cantik, raya-raya, terkenal, sampai sekarang masih kerja. Tapi dalam percinta dia nggak pernah beruntung. Karena dia seakan-akan selalu membandingkan dengan cintanya di masa lalu. Oh gitu. Jom kok ini kok dipanding. Tapi aku nggak tahu ya siapa. Karena kamu belum merasakan itu. Efeknya itu akan muncul saat pria itu dekat sama kamu. Udah lama. Tapi kok nggak jalan. Nggak serius. Ganti lagi-laki-lakinya. Nggak serius lagi. Seperti itu. Nah, hati-hati. Jadi saat nanti ada laki-laki ke kamu mendekati. Jangan kamu bandingkan dia dengan tenanganmu masa lalu. Yang kamu mungkin juga nggak sadar kamu bandingin itu tadi. Faham ya? Dalam keuanganmu juga seperti itu. Jangan sampai ada sesuatu yang berkenaan dengan ini. Kamu itu tipikalnya orang yang kalau sudah sayang. Semua itu diberikan. Nanti akhirnya pas dia pergi. Kamu nggak ditinggali apa-apa. Bawa semuanya. Oh, gitu. Sakit loh ya Allah. Hati-hati. Karena ini sesuatu yang kalau menurutku sih kalau nggak kamu sadari. Ini akan jadi satu hal yang akan membuatmu itu jadi terperangkap. Dalam kondisi itu tadi. Apalagi kalau orang itu tadi bisa seakan-akan membuat kamu ini ratu di hatinya. Seseorang yang diagung-agungkan, ditinggikan. Padahal dia di satu kesempatan yang lain punya pacaran di tempat lain. Oh, selingkuh. Bisa jadi kamu yang selingkuhannya. Aku selingkuhannya. Nggak tahu kan. Dia ngakunya Joko. Ternyata Joko kondo-kondo. Namanya jodoh yuk. Oh, takut. Mau tahu jodoh? Yaudah. Ambil satu-satu. Tenang ya. Hah, tahu jodoh gimana maksudnya? Ya, jodohmu akan seperti apa? Kamu menikah dengan pria yang bagaimana? Tidak satu lagi. Loh, ya, tanggung jawabmu. Satu lagi. Oh, aku? Iya. Satu-satu. Sudah. Kok ada dua orang? Coba lihat. Kok ada dua orang udah tadi? Coba tunggu. Bagus itu. Oh, bagus. Bagus. Ini yang malah. Nah, tanggung jawabannya. Hai, proses itu gini. Saat satu pintu itu dibuka. Satu pintu itu tertutup. Dalam kehidupan, kita itu akan selalu menjumpai kondisi di mana saat rahasia itu, seakan-akan kita dapatkan jawabannya. Saat itu juga, kok ini rahasia itu muncul di tempat yang lain gitu loh. Kamu dapat satu jawaban, di saat bersamaan kamu dapat satu pertanyaan. Semakin kamu kejar pertanyaannya, kamu semakin tidak mendapatkan jawaban itu tadi. Nah, arti dari kartu ini, kamu nanti itu akan ketemu dengan satu orang yang, ini pacaran apa nggak sih? Waduh. Bukan sama si orang ini ya tadi ya? Bukan ya? Beda ya? Beda ya? Beda ya. Nah. Tapi kamu ini ngerasa kayak, ini kapan sih ini semua akan jadi kenyataan gitu loh. Akan benar-benar aku ini adalah istrimu. Waduh. Nah, jadi kamu akan terumbang-ambing dalam hubungan percintaan yang agak lama. Dipertanyakan. Dan akan ada kamu dan mungkin dia ini ada masa lalu yang belum selesai. Yang membuat dia ini kayak belum bisa move on ambil awakmu. Seperti itu. Nah, tapi di satu sisi yang lain, kalau kamu bisa tegas, sebenarnya kamu akan langsung menguasai jalannya percintaan ini tadi. Nah, tegasnya seperti apa? Gambarnya kan lihat buku tadi, seperti itu. Dia nunjuk ke buku. Nah, intinya itu tadi. Yowes, ayo. Kita benar-benar melakukan ini dengan, kamu sayang gak? Harus apa ya? Istilahnya harus tegas ke dia untuk sayang-sayang. Enggak, enggak. Jangan seperti ini. Jangan digantung. Intinya seperti itu. Amu gak senang digantung. Ayo, Dona. Kalau itu, aku lihat. Kamu itu akan ketemu dengan seseorang. Yang kadang-kadang kalau perasaan cinta itu kan melengkapi. Ganteng ketemu tutup, ngerti gak? Atau mungkin sekrup ketemu bauti. Tapi kalau ini kamu akan ketemu dengan seseorang yang memiliki perasaan misalkan, bukan kekanakan-kanakan dalam arti apa ya. Kamu ini tipikal seseorang yang jiwa kecilmu itu tuh muncul. Jadi, kalau dia ini kan tipikal wanita yang, orang jauh merantasi, bahasa Indonesia ini apa ya? Apa ya? Yang bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Nah, tapi kalau kamu ini tipikal seseorang yang butuh orang lain untuk bisa mengeluarkan. Kamu ini butuh manja ke seseorang. Kamu butuh untuk menganggap orang ini sebagai, misalkan gini, kalau orang ditanya, kamu mau cari cowok yang seperti apa? Aduh, aku pengen cari cowok yang bisa jadi imamku. Nah, iya kan? Pak Bawang Isor. Tapi kalau dia ditanya, aku butuh seorang pria yang bisa ngerti aku. Nah, itu kan beda kan? Antara dua itu. Kamu ingin mengerti pria itu. Tapi kalau kamu ingin pria itu mengerti kamu. Nah, di sini, kalau menurutku, kamu akan ketemu dengan seseorang yang memiliki perasaan yang sama. Plek ketipek. Podoh ambil awakmu. Misalkan kamu, eh, tau nggak, aku tuh kalau mau tidur suka makan ciki. Nggak bisa ini. Nah, kayak gitu. Nah, orang itu akan punya ini yang sama. Kebiasaan yang sama. Jadi, bukan orang yang akan ngerti, eh, jangan loh, nanti kamu gendut loh makan ciki. Nggak gitu. Jadi, kamu akan bisa melakukan serunya. Nah, kegilaan-kegilaan bisa dilakukan bersama-sama. Oh, gitu. Sefrekuensi. Ya, itu bosomu ya. Wah, kalau aku suka makan, berarti gendut aku. Nggak ada yang inget dia. Nggak apa-apa. Kalau sudah nanti umur sekian, udah kaya raya, gendut ya nggak apa-apa. Ya kan? Ya, ya sih. Cerita apa itu? Coba diceritakan. Apa ya? Nah, gitu. Tapi beda lah ya, maksudnya beda tuh. Ini adalah kartu untuk mendapatkan pasangan kalian. Bukan harga kartu ini jelek, enggak, tapi dengan seperti ini. Biar kejadian buruk tidak terjadi. Kamu harus belak-belakan dari awal. Terus teges-tegesan. Iyo-yo, enggak. Nah, tapi kalau dia ini, kamu cari. Kalau orang itu kayaknya enggak senang kesukaanmu, dia enggak happy kalau lihat kamu happy, mengerjakan sesuatu. Misalkan, kamu suka pelihara kucing, misalkan. Terus dia enggak suka. Berarti bukan itu jodohmu. Dia tuh pokoknya suka apa yang kamu suka. Itu. Weh, sojar di pikir. Nanti aja. Sambil mau tidur, dibayangkan. Nanti di foto ya. Pas motong rumbut, ya kan. Manggung terdekat kapan? Terdekat bulan depan, tanggal 2 di Bogor. Bogor. Acara apa? Acara apa bulan? Btring. Oh, acara partai kemarin gimana setelah kampanye? Seru ya? Seru, pulang-pulang gosong. Hitam kita. Kita enggak pulang. Tapi kan sesuatu yang amazing ya, kalau istilahnya membawain lagu yang sudah terkenal dan sekarang identik sama kalian. Iya. Iya kan? Lagu-lagunya Triwomacan kan memang wah, luar biasa. Luar biasa. Apa yang mau disampaikan berarti? Untuk siapapun itu. Yang manajer jangan. Nanti aja itu. Manajer bawa pergi uang. Luar biasa. Ini menyatakan apa ini? Sembarang sih. Mas mu iku mau. Saya nelfon uingi. Halo. Aja lah. Aku nengkomenan ini rame. Lepas. Kalau di podcast-podcast lain biasanya kan untuk bapakmu yang selama ini melarang kamu untuk nyanyi. Coba katakan apa yang ingin kamu katakan kepadanya. Terus kamu nangis. Kan gak Triwomacan banget. Apa kira-kira? Gak apa-apa? Ayo sampaikan. Apa ya? Apa ya? Kamu dulu ada tuh. Ayo. Ayo. Kita sefrekuensi. Itu emang. Bacah banget kan ini? Kita sefrekuensi. Ayo. Terus gak seprekuensi ini. Iya. Apa ya? Apa? Aku selalu pengen dewa ngerti. Ngerti aku ya. Gini. Korangnya udah ada berarti. Hah? Enggak. Aku gak tau jodohku yang mana. Oh gitu. To my future husband. Please understand me. Jodohku yang mana aku juga gak tau. Ya itu. Kita coba lihat nanti lah. Belum tentu sesuatu yang sekarang itu gak kelihatan gak akan datang. Tapi kalau dilihat dari ini artinya kan akan bisa tahu ciri-cirinya seperti apa. Sehingga ciri-cirinya yang gak jelas-gak jelas yaudah. Seru minggir aja. Aku nikah umur berapa ya, Kak? Nah, beneran mau tau atau enggak? Bener? Bener. Bisiin atau ngomong secara langsung? Bisiin sih. Nah. Karena kalau ketauan nikahmu berapa terus tiba-tiba ternyata setelah nikah gak boleh nyanyi dia? Aku tetap nyanyi, Kak. Nah, berarti nanti gak bahagia dong pernikahannya. Ya kan sebelum nikah pasti kan ada omongan dulu. Negosiasi. Ya. Nah, terakhir saya taruh dulu. Ini kamu berapa? Oh enggak. Cepun sih, wes. Tak kok ambil kartu. Nah, ini kamu berapa? Nanti harus audisi lagi. Jangan-jangan ini. Ya lho kok, tunggu. Eh! Ya Allah, jatuh. Enggak. Apa ini? Kamu bisa nikah di usia muda. Tapi kamu akan akan mengingkari hal itu. Terus kamu akan menikah. Kalau menurutku saat usiamu itu yang pasti di bawah 30. Tapi hampir 30. Hampir 30. Tapi emang bener sih kak aku kalau untuk sekarang itu belum ada kepikiran untuk situ. Ya itu, makanya. Itu yang membuat kamu akhirnya menikahnya lama. Karena menikah itu kan sebenarnya kamu mengizinkan atau enggak. Kamu mau nikah. Kalau Islam mau nikah dua tahun lagi juga bisa. Tapi kamu pun enggak akan happy. Adon. Oh, ikatku. Jujur-jujur. Jisok, aku harapin. Astagfirullahaladzim. Jala. Apa ini? Apa ini? Jomblo sampai tua. Angkanya berapa itu? Ini berapa? 6? 6. Kayaknya kok ada kemungkinan ya nikahnya umur-umuran yang hampir sama. Malah. Oh ya? Sama-sama. Nah, tapi. Kita sama. Terus, misalnya bisa kamu. Tapi. Seseorang dari masa lalu yang akan jadi jodohmu. Butuhkan. Loh, loh, loh. Siapa nih? Nah, itu. Orang dari masa lalu datang kembali. Karena kartunya artinya itu. The six of one itu seseorang dari masa lalu kembali memenangkan hatimu. Tuh, kan. Masa lalu. Tuh, kan. Loh. Masa sih? Nah. Ini kok pikirannya podo karo elok. Sama ya dengan sebelahku. Antara 30 selesai kontrak. Nah. Ya, saya suayain nanti. Wess, saya dipikir. Yuk. Oke. Ya, Wess. Tapi akhirnya terjawab sudah. Ini sound, suara, penyanyi dari konten Goreng Kerobo yang kemarin itu ada. Makanya di antara lagu-lagu itu kenapa sih yang nge-stitch-nya itu bikinnya nggak pakai lagunya Ian Kasella atau siapa. Tapi pakai lagunya kalian berdoa. Masih izin, kan, yuk? Udah, udah. Ya, tapi lo Ian Kasella yang boyo. Ya, sudah. Tapi all the best ya. Semoga selalu yang terbaik buat Ryo Macan. Dan kalaupun kalian nanti bisa sampai seumur berapapun siapa tahu kalian jadi mami-mami yang ngajarin split dan kayang ke member-member yang berikutnya. 10 tahun lagi. Dan semoga kehidupan pribadi juga kalian happy. Orang tua juga bangga. orang-orang di kampung kalian juga bangga juga lihat tonggo-tonggo ini. Jadi orang yang akhirnya ikut mengharumkan permusikan Indonesia. Masih terus Ryo Macan. Dan untuk kalian semua setuju nggak sih kalau mereka ini sebenarnya harusnya bikin channel di Youtube. Ya kan? Untuk mengikuti kegiatan hari-hari belajar kayang ngotong rumput. Ngotong rumput ya. Ya, makanya. Ngikutin mereka nyanyi di mana dan ya sebagai satu kalau penyanyi dangdut ada banyak tapi ini kan ada atraksinya dan lagu-lagunya yang terus-menerus ada dengan member yang selalu ganti gitu loh. Karena kalau yang sepuh-sepuh juga kalau suruh kayang kayaknya osteoporosis. apa harapan kalian buat Ryo Macan? Harapan semoga bisa booming seperti zamannya lagu. Boi internasional. Sukses pokoknya sukses. Terus pernah kan nyanyi luar negeri kan? Generasi 3 belum. Oh belum. Oh ya moga-moga. Sukses terus selalu berjaya di udara. Zaman dulu banget. Zaman radio. Terima kasih ya love. Terima kasih kakak. Terima kasih donah. Terima kasih untuk kalian semua yang menyaksikan konten ini dan pastikan kalian juga mengikuti mereka dimanapun mereka berada. Untuk para fans Triwamacan silahkan komen di bawah sini. Apa harapan kalian? Terima kasih. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!